Hai pada video kali ini gadget MD akan coba mengulas apa saja HP terbaru yang telah rilis di 2024 ini serta rekomendasi HP terbaru yang sudah diluncurkan di Indonesia dan bisa kamu pilih Februari 2024 Xiaomi Indonesia hadirkan Redmi A3 HP yang pertama kali hadir di pasar India ini menjadi penerus dari Redmi A2 yang rilis di Indonesia pada Mei 2023 menariknya Redmi A3 ini bisa dibilang tampil glow up dan sangat beda dari pendahulunya alih-alih menggunakan modul persegi seperti HP entry pada umumnya Redmi A3 malah menggunakan modul lingkaran besar mirip HP flagship Xiaomi 13 Ultra di bagian layarnya Redmi A3 sudah menggunakan panel IPS LCD yang cukup luas yaitu 6,71 inci ukuran layarnya yang luas ini sudah cukup menarik untuk aktivitas multimedia seperti nonton atau main game ringan desain bezelnya pun masih wajar dengan ukuran rasio bodi ke layar 82,9 persen dari Redmi A series generasi pertama sampai Redmi A3 sistem operasi yang digunakannya yaitu stok Android alias Android murni jadi HP ini pun tak menggunakan MIUI seperti HP Redmi atau Xiaomi lainnya namun berbeda dari Redmi A2 Redmi A3 menggunakan Android regular bukan edisi Go sebagai HP kelas entry, baterai berkapasitas besar dan awet jadi hal yang wajib hal inilah yang membuat Xiaomi menghadirkan baterai 5000 mAh pada Redmi A3 ukuran kapasitas baterai sebesar ini sudah jadi hal yang wajar sebab salah satu hal yang diunggulkan HP kelas entry adalah ketahanan untuk penggunaan harian Xiaomi 14T hadir dengan ditenagai chipset kelas atas dan didukung oleh baterai berkapasitas besar sehingga seketika begitu menjanjikan pengalaman pengguna yang lancar dan responsif desainnya yang modern dan elegan serta layar AMOLED beresolusi tinggi semakin menambah daya tarik Xiaomi 14T tersebut Xiaomi 14T menawarkan sistem kamera yang mengesankan terdiri atas 3 kamera belakang dan kamera depan beresolusi tinggi alhasil, ponsel ini mampu menghasilkan foto dan video dengan kualitas yang sangat baik bahkan dalam kondisi cahaya yang kurang ideal selain itu, Xiaomi 14T juga menawarkan berbagai mode pemotretan yang kreatif sehingga pengguna dapat mengeksplorasi kemampuan fotografi mereka Poco F6 jadi salah satu sajian paling hot dari Poco pada 2024 suksesor dari Poco F5 itu diperkenalkan di pasar global pada Mei 2024 sebagian dari Anda mungkin memiliki ekspektasi lebih terhadap Poco F6 wajar bila hal tersebut terjadi sebab pendahulunya sukses menancapkan standar yang tinggi untuk sebuah HP kelas menengah atas Poco F6 pun saya pikir mengikuti jejak sang pendahulu lantaran punya value yang menarik Poco F6 merupakan kembaran dari Redmi A3 Turbo karena itu, SOC yang dipakai keduanya sama yakni Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 Posisi SOC ini ada antara Snapdragon 7 Gen 3 dan Snapdragon 8 Gen 3 Ia ada di atas Snapdragon 7 Gen 3 tetapi masih jauh di bawah Snapdragon 8 Gen 3 bagaimana kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2 jaraknya tipis, tetapi Snapdragon 8S Gen 3 masih ada di bawahnya siapapun yang melihat bodi belakang Poco M6 4G mungkin tidak akan sadar kalau ini adalah HP kelas 2 jutaan saya pun cukup terpukau dengan tampilan punggungnya yang terlihat mahal memiliki konsep dual tone dengan dua kamera besar secara vertikal dengan tambahan bulatan LED Flash Ring Light material belakangnya bahkan menggunakan bahan kaca yang biasanya cuma ada di HP kelas 5 jutaan ke atas kelebihan material kaca adalah tampilannya yang terlihat lebih premium serta sensasi genggaman yang lebih menyenangkan untuk kebutuhan sehari-hari Poco M6 4G masih mampu berikan pengalaman yang lancar tanpa laging ponsel ini memiliki chipset Helio G91 Ultra yang merupakan generasi lanjutan dari Helio G88 Redmi 13 akhirnya dijual secara resmi di Indonesia sejak 6 Juni 2024 smartphone ini jadi penerus Redmi 12 dan juga varian lebih tinggi dari Redmi 13C Redmi 13 adalah smartphone entry-level yang ditenagai oleh prosesor Helio G91 dari Mediatek hal ini menjadikan Redmi 13 sebagai HP dengan chipset Helio G91 pertama di Indonesia mengintip spesifikasi Redmi 13 memang ditujukan untuk keperluan komunikasi, media sosial, dan bermain game ringan hingga menengah Redmi 13 datang dari material bodi belakang yang menggunakan kaca premium cukup jarang ada smartphone entry-level yang memiliki material bodi terbuat dari kaca bahkan, HP kelas mitrin sekalipun masih banyak yang menggunakan polikarbonat selain itu, resolusi layar HP ini juga sudah Full HD dengan refresh rate 120Hz yang diproteksi Corning Gorilla Glass 5 Redmi 13 juga sudah bersertifikasi IP53 sehingga HP ini tahan terhadap percikan air dan debu Pada Maret 2024, Xiaomi 14 resmi hadir di Indonesia menandai kehadiran ponsel unggulan dari Xiaomi yang telah diperkenalkan di pasar global pada bulan sebelumnya melalui Mobile World Congress di Barcelona Bersama dengan Xiaomi 14 Ultra, ponsel ini menawarkan beragam keunggulan di berbagai sektor, mulai dari desain hingga performa kamera Dibekali dengan konfigurasi triple camera 50MP, Xiaomi 14 menawarkan pengalaman fotografi yang memukau Lensa Leica Sumilux Optical Lens dengan bukaan 1-6 memberikan hasil yang tajam, kontras, dan berwarna Kemampuan zoom optik hingga 3.2x juga memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dari jarak jauh dengan detail yang baik Layar OLED 6 36 inci dengan resolusi 1, 5K Crystal memberikan pengalaman visual yang memukau Bezels tipis membuat rasio layar terhadap body mencapai 89,3%, menciptakan tampilan yang luas dan imersif Ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 generasi ketiga, Xiaomi 14 menawarkan performa yang tangguh dan responsif Dukungan RAM LPDDRX5 dan memori internal Wave S4.0 juga memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan multitasking yang cepat Xiaomi menyebut ponsel ini sebagai hape Redmi series pertama yang menghadirkan layar melengkung Hal ini menjadikan bezel di kiri dan kanannya sangat tipis Sehingga menghadirkan rasio bodi ke layar yang sangat tinggi yakni sekitar 89,7% Saya bisa bilang kualitas layar Redmi Note 13 Pro sekelas flagship karena sudah kantongi berbagai fitur unik dan menarik Salah satunya adalah cakupan sertifikasi layar Dolby Vision dan HDR10 yang umumnya hanya bisa ditemukan di kelas flagship 10 jutaan Perihal kamera, Redmi Note 13 Pro dibekali dengan 3 sensor belakang Yang pertama merupakan sensor utama 200MP, memiliki fitur puff segala arah dan sudah dibekali OIS Optical Image Stabilization Kamera keduanya adalah sensor ultrawide 8MP dengan sudut keluasan 120 derajat Kamera ini berjalan pada fixed focus dan tidak memiliki autofocus seperti pada kamera utama Lalu, kamera ketiganya adalah sensor makro 2MP Redmi Note 13 5G telah rilis secara global pada Januari 2024 Bersamaan dengan anggota Note 13 series lainnya yaitu Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus Redmi Note 13 5G mengusung panel layar AMOLED dengan kualitas 1 miliar warna Ukurannya 6,67 inci pada resolusi Full HD Dimensity 6080 merupakan chipset Mediatek yang ditujukan untuk kelas menengah Kendati dipakai tel P55 5G di harga 1 jutaan Namun, performa Dimensity 6080 memang menempatkannya pada jajaran chipset di HP seharga 3 jutaan Seperti Snapdragon 695 5G Redmi Note 13 5G disusun dengan 3 kamera di belakangnya Kamera utamanya menggunakan resolusi jumbo 108MP Menurut penelusuran yang saya lakukan Tidak dapat ditemui penstabil gambar OIS Optical Image Stabilization pada kamera utama Anda mesti pastikan tangan tidak goyang saat menekan tombol shutter demi menghindari blur Kendati HP ini tidak memiliki kamera telephoto khusus Xiaomi mengklaim bahwa ponsel sanggup melakukan pembesaran lossless sebanyak 3 kali Adapun pada kamera selfie-nya, menggunakan resolusi 16MP Meningkat dari sebelumnya yang hanya 13MP Tekno Mobile kembali akan meluncurkan produk terbarunya Kali ini, salah satu brand anggota Transion Holdings tersebut resmi memperkenalkan Tekno Spargo 1 di situs resminya pada 19 Agustus 2024 Ini adalah smartphone kelas low-end yang rencananya akan dibanderol di kisaran 1 jutaan Tekno Spargo 1 sendiri dihususkan bagi para pengguna yang menginginkan smartphone dengan spesifikasi minimalis Sama seperti HP Transion pada umumnya, Tekno Spargo 1 juga menggunakan chipset dari Unisoc Kali ini, prosesor yang digunakan adalah Unisoc T615 Ini adalah SoC yang sebelumnya juga digunakan oleh Itel P65 Meluncurnya Tekno Spargo 1 tentu menambah panjang jajaran produk Tekno Spargo Series Sebagai sebuah tablet, memiliki layar luas menjadi hal yang cukup penting Tidak heran jika Infinix X4 punya layar berukuran 11 inci Untuk kelas harganya, ukuran layarnya ini sudah sangat baik Membuat penggunaan tablet jadi terasa lebih nyaman dan puas Rasio layar ke bodinya bahkan cukup tinggi yaitu 81% Infinix X4 dibuat dengan desain bezel yang cukup tipis di sekelilingnya Hal ini tentu membuatnya terlihat lebih luas, apalagi saat digunakan untuk menonton Meski begitu, Anda tidak perlu khawatir akan sering mengalami salah sentuh karena hal itu juga sudah dipertimbangkan Selain memiliki tampilan layar bagus, Infinix X4 juga dibekali kualitas stereo speaker yang bukan main Bahkan, terdapat empat buah speaker yang membuat output suaranya jadi lebih lantang Keempat speaker ini juga punya posisi yang pas, yaitu dua di kanan dan dua di kiri saat tablet dalam posisi landscape Dengan begitu, aktivitas seperti menonton video atau bermain game jadi terasa lebih imersif saat dipadukan dengan kualitas layarnya Salah satu hal yang cukup diunggulkan dari Infinix X4 ini adalah performanya Bagaimana tidak, tablet ini ditenagai oleh salah satu chipset 4G terbaik bikinan Mediatek yaitu Helio G99 Chipset yang hadir sejak tahun 2022 ini tampaknya masih menjadi pilihan favorit beberapa brand untuk mendapatkan performa tinggi Terutama Infinix Infinix turut membawa ponsel pintar lainnya yang lebih terjangkau selain Hot 40 series ke Indonesia Yaitu Infinix Smart 8 Pro yang dibanderol seharga 1,3 jutaan Ponsel pintar ini didukung oleh chipset dari Mediatek, yaitu Helio G36 dan dipadukan dengan konfigurasi memori RAM 8GB serta ROM 128GB berjalan dengan sistem operasi Android 13 Go version Sama seperti Hot 40 series yang baru meluncur, Smart 8 Pro juga memiliki kemampuan RAM ekspansi hingga 16GB dan memorinya dapat ditambah dengan kartu SD hingga 2TB Menariknya ponsel ini hadir dengan tampilan punch hole yang biasanya diadopsi ponsel-ponsel kelas mid-range dan kelas atas Pada sisi kamera, ponsel ini mengusung dual camera 50MP yang telah dilengkapi kecerdasan buatan Lalu untuk kamera depannya hadir dengan lensa 8MP Menjaga ciri khas Infinix, ponsel ini menggunakan baterai besar yaitu 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya 10W Infinix baru saja mengumumkan peluncuran dari varian ponsel Infinix Hot 40i Perangkat ini menggabungkan fitur dan desain kelas atas dengan harga yang terjangkau Melalui Infinix Hot 40i, perusahaan memperkenalkan kemajuan penting di segmen ponsel pintar Menampilkan kamera selfie 32MP dan kapasitas penyimpanan signifikan sebesar 256GB Dengan RAM yang dapat diperluas hingga 16GB Perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang mencari fungsionalitas dan gaya Dilengkapi dengan kamera e-ganda 50MP yang didukung oleh Quad LED Ring Flash Memastikan fotografi berkualitas tinggi Performa Infinix Hot 40i didukung oleh prosesor Unisoc T606 yang andal Menjadi basis dari kekokohan untuk penggunaan sehari-hari Kemampuannya dalam menghasilkan performa maksimal juga didukung GPU Mali-G57 MP1 dengan frekuensi 650MHz Infinix Note 40 resmi diperkenalkan hadir di pasar Indonesia pada 21 Maret 2024 lalu Sejatinya, ini merupakan produk HP kelas menengah yang dibanderol dengan harga Rp 2 jutaan Walaupun harganya relatif murah dan terjangkau HP Infinix ini tetap tampil dengan desain dan spesifikasi yang layak dipertimbangkan Tidak bisa dipungkiri, performa menjadi salah satu keunggulan yang terlihat ditawarkan oleh Infinix Note 40 Sebab HP Infinix ini diketahui hadir mengadopsi performa chipset Mediatek Helio G99 Ultimate Keunggulan lain yang dibawa hadir Infinix Note 40 yakni layar berpanel AMOLED dengan refresh rate 120Hz Ini merupakan layar berukuran luas, yakni 6,78 inch yang mampu menyuguhkan tampilan gambar dalam resolusi Full HD Plus Infinix mengklaim, bidang layar ini didukung pula tingkat kecerahan puncak sampai 1300 nits dengan kedalaman warna 10 bit Di sektor kamera, Infinix Note 40 hadir menyuguhkan susunan tiga lensa melalui punggung belakangnya Sebagai kamera utama, didapuk lensa beresolusi 108MP yang ditemani dua lensa lain dan LED Flash untuk bantu pencahayaan di kondisi gelap Kamera utama beresolusi tinggi di HP Infinix ini mendukung pengambilan gambar dengan hasil yang tergolong jernih dan berkualitas Pasar Indonesia kedatangan HP mid-range yang sangat menarik dari Infinix yaitu Infinix Note 40 series Ada dua model yang hadir, yaitu Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro Sebagai model yang lebih tinggi, Infinix Note 40 Pro menawarkan kemampuan dan spesifikasi menarik, salah satunya ada pada sektor charging Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari layarnya ini adalah menawarkan kepuasan yang baik Ukuran layarnya luas yaitu 6,78 inci menggunakan desain layar curvet atau lengkung Hal ini membuat ukuran bezelnya terlihat tipis dengan ultra-narrow bezel 55 derajat curvet dan rasio layar ke bodi mencapai 89,6% Untuk kualitasnya, Infinix Note 40 Pro mengandalkan panel AMOLED yang cukup cerah dan mampu menghasilkan warna yang kaya Fitur pengisian daya utamanya mengandalkan fast charging 70W multi-speed Menariknya, terdapat 3 mode pengisian daya yang bisa digunakan sesuai kebutuhan Anda Hal ini membantu meningkatkan efisiensi waktu atau pemakaian saat baterai sudah terisi penuh Misalnya low-temp mode dengan kecepatan pengisian daya yang rata-rata, tapi memiliki keamanan yang lebih baik Bahkan, saat dibandingkan dengan hyper mode, bodinya mampu menghasilkan suhu yang lebih rendah hingga 10 derajat selama proses pengisian daya Mode ini juga mampu membuat daya baterai jadi lebih awet seharian Baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh yang dijamin tahan lama Jika baterai habis, ponsel ini juga mendukung fast charging 25W yang diklaim dapat mengisi daya hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit Bagi penggemar fotografi, Galaxy A06 dilengkapi kamera ganda di belakang, terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera depth 2MP Sementara itu, di depan sudah ada kamera selfie 8MP, cocok untuk merekam momen kebersamaan atau membuat vlog Fitur lainnya adalah dual mic yang dapat berfungsi untuk noise chancelation, memblokir suara-suara dari luar yang berpotensi mengganggu pembicaraan di telepon Samsung pun memberikan 2 XOS update dan 4 tahun security update untuk pemakaian jangka panjang Samsung Galaxy S24 versi murah lias, Samsung Galaxy S24 FE resmi meluncur di Indonesia pada kamis kemarin Pengguna yang berminat mungkin bakal tertarik buat mengetahui spesifikasi Samsung S24 FE dan harganya Kehadiran Samsung Galaxy S24 FE ini resmi melengkapi 3 model Samsung Galaxy S24 series yang lebih dulu hadir di Indonesia pada Februari lalu Yakni Samsung Galaxy S24 regular, Samsung Galaxy S24 Plus, dan Samsung Galaxy S24 Ultra Ukuran layar Samsung S24 FE memiliki bentang yang lebih lebar dibanding pendahulunya, Samsung S23 FE yang hanya 6,5 inci Bentang layar Galaxy S24 FE juga lebih besar dibanding Galaxy S24 regular yang hanya 6,2 inci Beralih ke sektor hardware Spesifikasi Samsung S24 FE mengusung chipset E-Sinos 2400E dengan teknologi fabrikasi 4nm Chip ini diklaim 2 kali lebih kencang dibanding Samsung S23 FE yang mengandalkan E-Sinos 2200 Kinerja unit pemosesan pusat meningkat 51%, Neural Processing unit untuk mengolah fungsi AI meningkat 61%, dan unit pengolah grafis GPU meningkat 99%